Halo Burensis, balik lagi nih di channel Pressbook Otomotif Pada awal tahun ini, pabrikan mobil asal Korea, yaitu Kia, kembali menunjukkan eksistensinya di dunia otomotif tanah air Kia kembali mengenalkan mobil SUV terbarunya, yaitu Kia Seltos Kia Seltos merupakan mobil berjenis kompak SUV atau biasa disebut dengan crossover Yang di pasaran, mobil ini akan bersaing langsung dengan Honda ARV, Hyundai Kona, dan Mazda CX-3 Untuk jenisnya, yaitu crossover, Kia Seltos hadir dengan desain yang sporty Dari depan, tampilannya sangar, hal ini terciri berkat penggunaan grill Tiger Nose andalan Kia Terus yang menarik, sekeliling grillnya kini di finishing dengan aksen brush aluminium yang membuat tampilannya kian maskulin Beralih ke bagian lampu, Kia Seltos juga bertabur fitur kekinian Lampu utamanya sudah menggunakan LED baik untuk lampu high beam dan low beamnya Terus juga yang gak kalah keren, ada lampu LED DRL yang memanjang hingga bagian tengah kap mesinnya Tidak hanya lampu LED yang ada di atas, lampu kabut alias fog lamp juga sudah menggunakan LED Yang sangat mengesankan SUV macho adalah pada penggunaan offender yang memanjang dari depan hingga ke belakang Terus untuk bagian sampingnya, mobil ini masih senada banget dengan desain depannya Terlebih, ada garis tegas yang memanjang dari depan hingga ke belakang Lanjut, kita bahas desain bagian belakang Ini nih, yang membuat Kia Seltos keren banget Desainnya tegas, dipadukan dengan berbagai lampu yang juga sudah menggunakan LED Untuk lampu berhenti, lampu malam, dan lampu sen Namun untuk lampu mundurnya masih menggunakan lampu bohlam halogen biasa Di atas juga ada high mount stop lamp yang dipadukan dengan spoiler yang landai Nah, yang paling terlihat jelas pada Kia Seltos ini adalah penggunaan bumper yang cukup besar di bagian belakang Terus di bawahnya ada aksen lubang yang berbentuk segi 5 seperti layaknya lubang knalpot Tapi sayangnya bukan nih Kalau ngomongin dimensi, mobil ini memiliki panjang 4.315mm, lebar 1.800mm, dan tinggi 1.645mm Yang berarti untuk kelasnya, mobil ini paling panjang, lebar, dan tinggi Terus untuk ground clearance-nya sendiri, Kia Seltos mencatatkan 190mm, yang juga tertinggi untuk kelasnya Mantap banget Sudah membahas bagian desain dan dimensi, kita bahas bagian kaki-kakinya Untuk mobil kompak SUV, Kia Seltos dibekali dengan pelak ukuran 17 inci Yang dipadukan dengan ban ukuran 215-60mm Terus dibalik keempat rodanya, tersimpan rem cakram yang sudah dibekali dengan ABS dan IBD Kia Seltos hadir dengan satu pilihan mesin Berisi 1.400cc, 4 silinder, yang sudah dipadukan dengan turbo Mesin mungil tersebut mampu menghasilkan tenaga 138 dayak kuda dan torsi 242Nm Kalau disandingkan, tenaga mesin mungil ini masih lebih kecil dibanding Hyundai Kona Namun, yang menjadi kelebihan dari mesin turbo ini adalah torsinya yang paling besar di kelasnya Tenaga dari mesin mungil Kia Seltos itu disalurkan kedua roda depan melalui transmisi otomatis 7 percepatan dual clutch Mantap abis kan? Untuk tampilan interiornya, mobil yang dipesan utuh dari negeri India ternyata menawarkan aura kabin yang modern dan bertabur fitur Mulai dari layar instrumennya yang memadukan dua buah daya analog dengan layar MID digital yang ada di tengahnya Informasinya tentunya sangat lengkap Yang tak kalah menarik, kini sudah diberikan tombol-tombol yang bisa mengatur mobil Di bagian kiri ada tombol pengaturan entertainment Dan di sebelah kanan ada pengaturan cruise control Terus, untuk tuas-tuas di belakang setir Kia Seltos juga sudah dibekali dengan mode auto untuk lampu Kia Seltos juga dibekali dengan piranti hiburan yang kekinan banget Layar audio 8 inci-nya, kini sudah bisa tersambung dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto Walaupun hanya berpenggerak roda depan, mobil ini ternyata dilengkapi dengan mode berkendara dan pengontrol traksi Yang bisa diatur melalui knob yang berada di samping tuas transmisi Terus juga yang gak kalah menarik, mobil ini sudah dilengkapi dengan sunroof Yang menambah kesan mewah pada mobil ini Lanjut, untuk urusan kualitas material Kursinya sudah dibalut material kulit yang menjadi catatan Jok yang mewah tersebut tidak diimbangi dengan material dashboard yang cukup baik Rata-rata materialnya masih menggunakan plastik keras Lalu, untuk urusan fitur keamanan, mobil ini juga mumpuni banget Karena sudah dibekali dengan electronic stability control, heel start assist Dan untuk menumpangnya sudah dibekali dengan airbag sebanyak 6 buah Yang tersebar dari bagian depan hingga belakang Setelah detail membahas apa saja yang ditawarkan di Kia Seltos ini Kini giliran tahu harganya Kia Seltos ditawarkan dengan 3 varian Yang terendahnya ada di varian A yang dihargai 295 juta rupiah Tipe menengah yaitu tipe EX dijual 320 juta rupiah Dan tipe tercinggi yaitu EX Plus dijual seharga 355 juta rupiah Kalau tertarik, unitnya sudah bisa dipesan dan tersedia dengan 7 pilihan warna Akhir kata, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe channel Pressbook Otomotif Raka pamit, lanjut review lagi Terima kasih telah menonton video ini